Tunjauan hari raya atau THR menjadi hal yang wajib diberikan kepada karyawan atau pegawai menjelang hari raya lebaran. THR akan diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS mulai hamin 10 lebaran, termasuk kepada presiden dan wakil presidir. Lalu berapa besaran THR yang akan diterima oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin? THR yang akan diterima oleh Jokowi kurang lebih 62,74 juta rupiah dan Ma'ruf Amin senilai 42,16 juta rupiah. Hal itu dapat diketahui dari tunjangan hari raya atau THR yang akan diterima oleh Jokowi, termasuk komponen gaji dan tunjangan lainnya selain tunjangan kinerja. Komponen yang akan diterima dalam THR tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2022. Disebutkan THR pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden, akan meliputi gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja. Sementara untuk gaji presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan administrasi presiden dan wakil presiden. Di dalamnya tertulis, gaji pokok presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Sedangkan gaji wakil presiden disebutkan 4 kali dari gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Sementara gaji pejabat negara yang paling tinggi diperoleh oleh DPR, MPR dan MA, yakni sebesar 50,4 juta rupiah. Hal itu diatur dalam PP No. 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok, pimpinan lembaga tinggi negara. Sehingga dengan aturan ini, gaji pokok sebagai presiden, yakni 6 kali gaji pejabat negara tersebut, artinya mendapat 30,24 juta rupiah. Sedangkan wakil presiden Maruf Amin mendapat 20,17 juta rupiah. Sementara untuk tunjangan presiden dan wakil presiden, diatur dalam keputusan presiden atau keperas No. 68 Tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Tertulis sebesarannya presiden 32,5 juta rupiah per bulan dan wakil presiden 22 juta rupiah per bulan. Sehingga THR yang akan diterima oleh Jokowi kurang lebih 62,74 juta rupiah dan Maruf Amin sederhana 42,16 juta rupiah.